Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Meg Berta-Meg! Oke, Meg, kita ada di mana ini, Meg? Kita ada di mana ini? Sudah pasti. Di mana? Sudah pasti, sudah pasti saja. Di Indonesia. Di Indonesia. Di mana? Di Singo, Sari, Malang. Ya, itu apa itu, Meg? Nah, itu adalah... Apa ini, Meg? Eh, kamu sini, Meg? Depan, Meg? Ada batu-batu gede, Meg. Wah, keren, keren, keren. Ini kalau dilihat dari jauh kayak sepatu ini, ya, bangunannya, ya. Sepatura saksa, ya, mungkin ya. Nah, itu apa itu, Meg? Arca. Nah, ini Arca Guara Palak, ada dua, ya. Yang satu di situ, dan yang satu ada di sana. Nah, itu ya. Nah, ini dipercaya sebagai, apa, Meg? Penjaga pintu. Iya, ini pintu gerbang, penjaga pintu gerbang, kerajaan Singosari. Wah, sangat besar sekali. Ini tingginya kira-kira dua meter ini, tingginya. Dari bawah sampai ke atas. Ya, ini kan penjaga, penjaga-penjaga itu kan harus tegas, harus, apa, harus beri bawah. Nah, itu dia. Nah, tidak jauh dari sini ada candi. Tadi candi Singosari. Iya, itu adalah candi terakhir. Dari pemerintahan Singosari, ya. Terakhir. Yang akhirnya nantinya menjadi Majah Pahul. Ya, kita menyeberang ya, sini ya. Kita lihat yang sana. Wah, itu dia. Ya, kita juga bisa masuk. Itu pintu gerbang. Mana? Itu, itu, itu. Oh, iya. Dikunci kan ya? Iya, iya. Itu dipunci. Kalau pintu gerbang kerajaan ya, gitu ya? Iya. Berarti di dekat sini, di mana di kerajaan? Betul, ada kerajaan di sini. Ini kerajaan. Kerajaan Singosari. Kerajaannya di mana? Nah, kerajaannya kita tidak tahu pastinya di mana. Karena itu harus membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Ya, ekskavasi yang lebih lanjut. Jadi, sampai sekarang masih belum ditemukan di mana untuk letak persisnya. Namun diduga, ya, daerah Singosari sini. Daerah Singosari sini, ya. Tidak jauh. Kalau misalnya ada pintu gerbang, pintu gerbang berarti tidak jauh di kerajaannya, ya. Ini tandanya ada di sini. Hmm, tandanya. Berguna juga, Pak. Ini juga, Pak. Sebagai penanda satu kerajaan. Mungkin ini juga adalah tembok. Tembok kerajaan ini. Kerajaan Singosari. Nah. Ya, bukan kayanya. Memang sudah hancur. Oke, lepas. Bukanya nanti aja. Nah, ini kita di mana, Maik? Si, si, si. Kita ngobrol ini. Ayo, yuk. Ayo, yuk. Ayo, yuk, kita. Nah, ini kamu cerita tentang Candi ini. Gimana? Candi. Ini ya teman-teman Candi. Tertinggi di masanya. Ini lo, Candi. Tertinggi di masanya. Terus, dibangunnya Candi ini kenapa, Maik? Untuk memperingati, Raja. Siapa Raja terakhir? Siapa? Memperingati Raja siapa, Maik? Jadi, ini adalah tempat pemujaan Dewa. Nah, ini sebetulnya Candi ini dilupi lagi, Maik. Karena ditambahi, ada relief-nya di sini. Ini harusnya relief-nya. Ada gambar-gambarnya harusnya. Ada pahatan. Iya. Tuh. Ini nanti kira-kira. Ini nanti kira-kira. Ini nanti kira-kira. Itu candi berangun, ya. Tapi ini, candi siwa. Candi siwa. Tempat pemujaan sampai sekarang pun. Tempat pemujaan. Ini cerita yang ada di sini. Parca apa? Anak pemujaan. Ini cerita. Ini cerita. Anak pemujaan. Anak pemujaan. Anak pemujaan. Iya, betul. Sama istrinya siapa namanya? Masa pemujaan. Nanti kira-kira. Ini cerita. Ini cerita. Ini cerita. Oke, kita lihat. Nama istrinya adalah Parwahdi. Adalah. Ini cerita. Itu cerita. Ini latarnya bukan hindu. Siwa Buddha. Siwa Buddha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.